selamat menikmati selamat menikmati ikhwah sekalian yang dirahmati insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita dalam ilmu tajwid dalam pelajaran makhorijul huruf setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makhorij am yang kedua yaitu makhorij al-halq sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya makhorij al-halq ini atau tenggorokan itu dibagi menjadi tiga pertama ada tenggorokan bagian atas keluar darinya dua huruf yaitu huruf ghoin dan huruf khaw huruf ghoin dan huruf khaw kemudian ada tenggorokan bagian tengah keluar darinya dua huruf juga yaitu huruf a'in dan huruf al-ha huruf a'in dan huruf al-ha dari tenggorokan bagian tengah kemudian selanjutnya ada tenggorokan bagian bawah keluar darinya dua huruf juga yaitu huruf hamzah dan huruf ha huruf hamzah dan huruf ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran makhorijul huruf kita pada makhorij selanjutnya yaitu makhorij as syafatain dan makhorij al-khoysum sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan makhorij al-khoysum atau makhorij as syafatain insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini dengan rinci jelas dan dengan contoh-contoh dari al-quran insyaallah kita akan bahas secara tuntas tapi sebelum itu anak ikan memberikan sebuah pemberitahuan atau peringatan bahwasannya makhorij khoyysum dan makhorij as syafatain yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu seharusnya dipelajari setelah makhorij al-lisan karena emang urutannya seperti itu dalam ilmu tajwid kalau kita perhatikan rongga tubuh kita atau apa alat tubuh kita itu pertama ada tenggorokan atasnya kan ada lidah maka seharusnya setelah kita mempelajari huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kita mempelajari huruf-huruf yang keluar dari lidah tapi karena huruf-huruf yang keluar dari lidah ini memiliki pembahasan yang banyak kemudian pembagiannya juga sangat banyak anak akhirkan dan anak dahulukan yang lebih sederhana yang lebih mudah terlebih dahulu yaitu makhorij as syafatain dan makhorij al-khoyysum pertama-tama kita akan membahas tentang makhorij al-khoyysum al-afan pertama-tama kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan makhorij as syafatain as syafatain adalah dua bibir yaitu kita mengeluarkan huruf-huruf yang keluar dari syafatain ini dari dua bibir secara bersamaan keluar darinya tiga huruf yaitu pertama huruf al-waw kedua huruf al-ba ketiga huruf al-mim pertama huruf al-waw gimana cara melafatkan huruf al-waw huruf al-waw ini dilafatkan secara indimam atau mencucu yaitu memajukan kedua bibir kita dan mendekatkannya yaitu dalam bahasa jawa tadi disebut mencucu contohnya wa-wi-wu wa-wi-wu-waw wa-wi-wu-waw disitu kita mendekatkan dua bibir kita dan memajukannya ke depan terus apa contohnya dari Al-Quran contohnya dalam Al-Quran dalam surat al-shams wa-shamsi wa-duha-ha kemudian dalam surat al-layl wa-layli iza saja kemudian dalam surat ab-duha wa-duha disitu ada huruf al-waw maka kita melafatkan huruf al-waw ini atau mengeluarkan makhrojnya dari kedua bibir dengan cara indimam atau mencucu kemudian selanjutnya ada huruf al-ba yang keluar dari syafatain juga gimana cara melafatkan huruf al-ba huruf al-ba ini dilafatkan dengan cara intibaku yaitu merapatkan kedua bibir kita merapatkan kedua bibir kita ba-bi-bu-bab ba-bi-bu-bab disitu dalam mengeluarkan huruf al-ba kita merapatkan kedua bibir kita dan perlu diketahui bahwa huruf al-ba ini jika sakin atau jika dia memberi harokat sukun maka memiliki sifat yang lain yaitu sifat kol-kolah yaitu pantulan misalnya la uqasimu bihadal balad disitu ada kol-kolah dan huruf al-ba pada kalimat al-balad disitu kita mengeluarkan huruf al-ba ini dari dua bibir yaitu asyafatain dengan cara intibaku kemudian contohnya lagi kal-la-bel rona'ala ulubihim ma kanu yaksibun disitu ada huruf ba maka kita mengeluarkan makhrushnya dari dua bibir secara intibaku atau dengan cara merapatkan kedua bibir kita kemudian harf selanjutnya atau huruf selanjutnya adalah almim huruf almim disini kita keluarkan makhrushnya dari dua bibir juga tapi cara melafatkannya sama dengan huruf al-ba yaitu dengan cara intibaku yaitu kita merapatkan kedua bibir kita tapi nanti perbedaan antah huruf mim dan huruf ba nanti ada perbedaan sifat disitu yang akan kita bahas pada pertemuan pertemuan selanjutnya dalam pembahasan sifat al-huruf insyaallah contoh dari pelafaran huruf almim contohnya dalam firman Allah s.w.t fa wailulil musollin musollin disitu ada harfu almim kita mengeluarkan makhrushnya dari syafatain secara intibaku kemudian selanjutnya ada satu huruf lagi yang keluar dari bibir tapi bedanya dengan tiga huruf yang sebelumnya harf ini itu cuma keluar dari satu bibir yaitu bibir bagian bawah yaitu yang dinamakan dengan huruf al-fa huruf al-fa ini keluar dari bibir bagian bawah dengan cara ditempelkan ke gigi bagian atas jadi bibir bagian bawah ditempelkan ke gigi bagian atas contohnya dalam firman Allah alam taro kai fa fa ala rabbu tabi asha bil fil kai fa fa ala kai fa fa ala kita tempelkan bibir bagian bawah kita ke gigi bagian atas itu adalah cara merafatkan huruf al-fa selanjutnya kita akan membahas tentang makhrush selanjutnya yaitu makhrush al-khoyshum makhrush al-khoyshum ini keluar darinya bukan huruf tapi suara gunnah atau suara dengung yaitu ketika kita dalam Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran dan menjumpai nun bertajdid atau mim bertajdid maka kita membacanya dengan dengung atau dengan gunnah dan gunnah ini makhrushnya dari al-khoyshum atau rongga-rongga hidung dan ketika kita menutup rongga hidung kita seperti ini maka suara gunnah ini atau suara dengung ini itu gak akan bisa keluar contohnya dari Al-Quran nun bertajdid inna a'atayna inna inna anzelnahu fi laylatil qadr inna Allah inna al-muslimina wal-muslimat disitu kalimat-kalimat tersebut tersebut adalah nun bertajdid yang kita keluarkan makhrushnya kita keluarkan suara gunnahnya dari rongga-rongga hidung atau dalam bahasa Arab disebut khoyshum kemudian selanjutnya ada mim bertajdid makhrushnya juga sama yaitu rongga-rongga hidung atau khoyshum contohnya wa-imma ta-khofanna wa-amma allazina amanu dan lain sebagainya kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah praktek supaya pemahaman atau pembelajaran ini bisa lebih dipraktekkan ketika Anda di rumah ketika Anda membaca Al-Quran maka kita akan melatih pada kesempatan kali ini praktek pada surat an-nas kenapa Anda memilih surat an-nas pertama karena surat an-nas ini surat yang pendek kedua karena mencakup banyak sekali huruf-huruf gunnah dan juga mencakup huruf-huruf yang keluar dari Ash-Shafatain dan juga Al-Khayshum mari kita sama-sama baca surat an-nas disini kita bisa perhatikan pada kalimat terakhir an-nas disitu ada huruf nun bertasdib kita keluarkan makhorosnya atau kita keluarkan suara gunnahnya suara dengungnya dari rongga-rongga hidung kemudian pada kalimat bi-robbi disitu ada dua harfba maka kita mengeluarkan makhorosnya dari Ash-Shafatain secara apa? secara intibak dengan cara merapatkan kedua Ash-Shafatain kita kedua bibir kita malikinnas disitu ada huruf nun bertasdib lagi pada kalimat an-nas an-nas kita baca dengan gunnah atau dengan dengung dan gunnah ini itu panjangnya atau lamanya kita baca secara dua harokat malikinnas ilahinnas pada kalimat an-nas disitu ada nun bertasdib lagi maka kita keluarkan suara gunnahnya suara dengungnya dari al-khayshum min syar'il waswasil khunnas min syar'il waswasil khunnas min syar'il waswasil khunnas disitu ada min ada haruf ada huruf mim kita keluarkan makhorosnya dari Ash-Shafatain secara apa? secara intibak kemudian kemudian pada kalimat waswasi disitu ada dua harfu al-waw maka kita keluarkan makhorosnya dari syar'il waswasil khunnas tetapi dengan cara indimam yaitu cara mencucu atau mendekatkan kedua bibir kita dan memajukannya ke depan waswasil khunnas pada kalimat khunnas disitu ada nun bertasdib maka kita baca kita keluarkan suara dengungnya dari al-khoyshum al-lazhi yuwaswisu fiyusnuburinnas yuwaswisu disitu ada dua huruf al-waw maka kita keluarkan makhorosnya dari bibir dua bibir secara bersamaan secara indimam yaitu mencucu pada kalimat an-nas disitu ada nun bertasdib lagi maka kita keluarkan suara gunahnya suara dengungnya dari al-khoyshum disitu ada harf mim kita keluarkan dari dua bibir secara bersamaan dengan cara intibaku yaitu dengan cara merapatkan dua bibir kita al-jinnati wannas min al-jinnati wannas disitu ada dua nun bertasdib maka sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya nun bertasdib ini suara gunahnya kita keluarkan dari al-khoyshum atau rongga-rongga hidung ketika kita meletakkan atau menutup rongga hidung kita seperti ini maka suara gunah itu gak akan keluar ya insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada pertemuan kali ini semoga dapat dipahami dan semoga bisa antum amalkan dan semoga menjadi amal jariah bagi saya yang mengajarkannya jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati